Halo semua, balik lagi di channel gua Di video kali ini gua mau review gitar G&L Legacy Ini baru aja masuk di Bangbong Musik Bekasi Jadi, banyak yang bilang bang kok Sorry, sorry, sorry Banyak yang bilang bang kok gitar yang di review udah pada laku semua Jadinya ini belum gua posting di Instagram ini gitar Jadi Mumpung belum laku Karena di Bangbong Musik Bekasi Sedikit cepat Jadi kalau harus siapa cepat dia dapat bahasa ininya begitu Jadi, ini belum gua posting sengaja Jadi gua upload dulu di Youtube Biar teman-teman Youtube mungkin aja banyak yang Pengen beli banget gitu Tapi selalu udah laku duluan di Instagram Jadi, siapa tau teman-teman Youtube bisa nyolong start Jadi, gua kasih spare waktu satu hari Gua ga posting Siapa tau teman-teman Youtube ada yang mau beli gitar G&L Legacy Musik Bekasi Langsung aja kita review Ini ada G&L Legacy Warna hitam Konfigurasi pickup HSS Dia pake tremolo Two-point pivot Jadi buat main tremolo itu Alus pisan bro Dia warnanya black gini nih Cantik banget Semuanya hitam Pickers hitam Bodi hitam Dia matching headstock hitam juga Jadi Tampilannya sih mewah banget Speknya juga Modern banget Kekinian Sambil minum seperti biasa Biar Santuy reviewnya Biar reviewnya gua apa adanya Ga gua lebih-lebihin Ga gua kurang-kurangin Ya apa adanya aja lah Gua main Santuy-santuy Terus dia pake Rosewood fingerboard Maple neck Bodinya elder Two-point pivot Stratocaster pada umumnya Ini G&L Legacy Musik Nah sejanya ya Gua pake Ampi Yamaha THR 10 Direct langsung ke Focusrite Gua pake DAW update tone Ini dari Clean Pick up neck Radisinya dia juga flat ya Jadi Nyaman dimainin Neck and middle Woo Middlenya Middle end bridge Dia pake humbucker Jadi middle end bridge Agak lebih Tebal Soalnya Playability sih gua suka sih Soalnya dia radiusnya Kayaknya ini Coba gua cek ya Kayaknya dia 12 Atau 14 Ya dia lebih Flat sih Jadi Maininnya enak Dan kita bisa setting dia Ceper Kalo bahasa Bahasa Anak jaman now Ceper Atau Gak tinggi Jadi enak Playabilitynya Maininnya seger banget Gua kasih drive dikit ya Dari neck Neck and middle 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 Gila sih Melebih ekspetasi gua sih Ini middle end bridge Soalnya Kayak semacam Playability itu Kekinian banget Gitu Tremolnya kita mainin juga Enteng Soalnya dia pake Two point before Bridge Jadi strut Dengan Konfigurasi HSS Humbucker Single single itu Lebih basuk Banyak Genre musik Di Humbucker Kita bisa Ngegeber Padahal ini Scrunch ya Tapi kita bisa Kasih Kita kasih sound Yang lebih Sangar lagi ya Kita harian Neck dulu Tremolnya juga cukup stabil Neck and middle Tremolnya juga Tremolnya juga Kepatasi Tremolnya juga Kepatasi Kepatasi Tracker Bridge Tracker Bridge Tracker Bridge Tracker Bridge Tracker Bridge Wuh Gerget Ini harganya 5 jutaan saja GNL Legacy Ini made in Indonesia ya 5 jutaan aja lo bisa dapetin Ini menurut gue sih udah Komplit sih dengan harga 5 jutaan Lo dapetin gitar ini HSS Playability oke Sound juga Ya lo denger sendiri lah Gue gak usah banyak bacot lagi Lo bisa denger sendiri soundnya kayak gimana Menurut gue playability Rasanya tampilannya Sih keceh banget sih Full black begini black beauty Tampilannya asik Soundnya lo bisa nilai sendiri Playability nyaman Gue akuin nyaman Playabilitynya gue akuin nyaman Soalnya radiusnya dia lebih flat Pake 2 point pivot Handle nya juga model tancap gini Mitip gitar butik-butik kekinian lah Harganya cuma 5 jutaan Worth it banget Buat lo yang punya budget 5 jutaan Mau cari dalam tanda kutip Super strut Mungkin ini jadi salah satu pilihan Yang cukup oke Kondisi masih sangat baik Ready stock di instagram Bangbong musik Bekasi Langsung aja ya Buat temen-temen yang emang minat ini Langsung aja ke instagram Bangbong musik Bekasi Oke thank you Buat temen-temen yang mau nanya-nanya Seputar gitar Atau minta di review bang Reviewin gear ini dong Gitar ini atau pedal Ampi apapun itu Tanya-tanya seputar gitar Silahkan Tulis aja di kolom komentar di bawah ini Oke thank you Salam Seger Oke Let's go Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa